Hai semua, it's Luxy here. Hari ini aku pengen bahas makeup lokal lagi dari You Makeup dan aku ada beberapa produknya disini, jadi kita langsung mulai aja. Hai semua, it's Luxy here. Hari ini aku pengen cobain makeup lokal lagi. Ini dari brand You Makeup dan aku ada beberapa produknya disini, jadi kita langsung mulai aja. Jadi untuk si You Makeup ini aku juga udah pernah bahas tentang yang seri Colorland-nya, dan kali ini aku mau bahas yang seri Nutriwear, dan kebetulan aku ada tiga produknya disini. Yang pertama aku ada foundation-nya, sebenarnya itu kayak sample size, karena aku kemarin beli si loose powder-nya, kebetulan dapet si foundation-nya. Ini untuk yang Nutriwear Velvet Liquid Foundation, terus aku juga beli ini si setting spray-nya, karena aku lumayan tergoda sama klaimnya yang katanya bisa untuk ngelock makeup sampai 12 jam. Jadi ini si setting spray-nya katanya bisa dipakai sebelum saat dan setelah pakai makeup, karena ini aku belum pakai makeup, jadi aku mau cobain pakai si setting spray-nya. Oke, dia cukup halus gitu ya si spray-nya, nggak terlalu yang gede-gede gitu. Ini aku bakalan tunggu meresap dulu. Jadi sebenarnya si You Makeup ini dia ada SPF-nya, 25 PA++, cuman tadi aku pakai sunscreen dari Melanox, ini yang 30 PA. Aku langsung lanjut aja pakai foundation-nya. Sebenarnya karena ini foundation-nya kayak sample size gitu, aku dapetnya yang warna medium beige, cuman kita lihat. Untuk formulanya sih menurut aku ini dia lumayan tebal gitu ya. Tuh, aku ngiranya dia bakalan kayak cair gitu, ternyata nggak, dia lumayan tebal. Dan ini untuk yang medium beige. Ini aku bakalan pakai di setengah wajah dulu. Dan aku blend pakai puff cushion. Oke, ini aku udah pakai di setengah wajah. Menurut aku dia coveragenya emang masih medium gitu. Tapi kalian bisa build up lagi. Oke, disini yang aku lihat untuk si foundation-nya, dia finish-nya nggak yang matte gitu. Dia kayak apa ya, kayak ada sedikit dewy-dewy-nya gitu. Dan ini untuk yang warna medium beige, nantinya dia akan sedikit oxidize gitu. Dan ini hasilnya untuk si foundation-nya. Ini masih kelihatan kayak dewy-dewy gitu. Terus dia, apa ya, emang kelihatannya smooth gitu ya di kulit. Dan ini formulanya emang lumayan tebal gitu, lumayan thick. Ini mirip kayak kalau kalian bikin mixing foundation, kurang lebih kayak gitu. Si formulanya. Dan ini masih kayak lengket-lengket gitu ya. Dia emang finish-nya kayaknya nggak yang matte. Jadi untuk si You Makeup ini sebenarnya dia ada concealernya juga. Cuman kemarin aku nggak beli. Jadi kayaknya aku mau tambahin sedikit concealer yang agak lebih terang buat nge-highlight. Ini aku pakai si Maybelline Edge Rewind. Selanjutnya aku bakalan pakai loose powdernya. Ini packaging loose powdernya cantik banget. Dia warnanya si seri Nutri Wear ini kayak beige-beige gitu ya. Dan ini cantik banget kalau dilihat. Dan dia juga ada box-nya. Kayak gini box-nya simple banget gitu. Dan ini aku udah pernah pakai beberapa kali untuk loose powdernya. Dia tipe loose powder yang lumayan halus. Ini aku punya yang nomor Natural Buff W804. Natural Buff dia warnanya kayak gini. Yellow gitu. Dan dia lumayan halus gitu ya si loose powdernya. Dan ini masih ada sedikit baunya gitu. Untuk puffnya juga ini aku lumayan suka. Dia empuk gitu. Pakai aja. Tuh. Dia loose powdernya langsung kayak nge-blend gitu. Dan ini bisa banget buat nge-blurin si pori-pori. Nih yang udah pakai loose powdernya langsung kelihatan lebih matte. Oke ini untuk loose powdernya aku suka. Karena dia bener-bener halus gitu. Dan dia bisa nge-blurin pori-pori. Terus kelihatannya wajahnya tuh jadi lebih smooth gitu ya. Dan menurut aku dia loose powdernya bukan tipe yang langsung bikin matte kering gitu. Karena ini masih ada sedikit shine-shine-nya. Jadi nggak terlalu yang matte kering ketarik. Jadi ini masih aman kalau dipakai di kulit yang kering. Oke ini aku tadi make up-an dikit. Karena aku mau pergi keluar. Dan step terakhir aku bakalan pakai lagi si setting spray-nya. Oke ini aku bakalan bikin wear test. Nggak tahu nanti bakalan berapa jam. Cuma nanti aku bakalan keluar sebentar. Dan naik motor. Kita lihat apakah benar. Klaim dari si You Makeup ini. Dia bisa tahan minyak hingga 12 jam. Oke untuk look-nya sendiri kayak gini. Ini belum nge-set banget sih setting spray-nya. Dan untuk 5 jam pemakaian dia kondisinya kayak gini. Untuk area hidung ini udah lumayan hilang gitu. Karena tadi aku pakai masker. Tapi untuk area pipi ini masih aman. Cuma ada yang bagian-bagian yang nge-crack. Terutama di bagian yang ada fine lines-nya gitu. Nih selebihnya sih ini foundation-nya. Masih ada ya. Dan ini aku nggak touch up sama sekali. Jadi kalau kalian mau ini bisa kalian tap-tap aja pakai tisu. Tuh. Dia langsung matte lagi. Dan di tisu-nya nggak terlalu nempel banyak gitu. Terus tadi aku lumayan panas-panasan pakai motor dan pakai masker. Dan untuk yang transfer di maskernya sih menurut aku dia nggak terlalu banyak ya. Cuma di area T-zone doang kayak di sini. Tapi selebihnya di pipi sih dia aman. Jadi untuk kesimpulannya si You Nutri Wear ini. Untuk daya tahan minyaknya dia di kulit aku yang emang oily sih lumayan. Ya lumayan bisa nahan minyak. Kayaknya di kalian yang kulitnya kering ini bakalan lebih tahan lama lagi. Menurut aku kondisi minyak yang kayak gitu nggak terlalu yang parah-parah banget. Dan kalau kalian mau touch up. Jadi tinggal di tap-tap aja pakai tisu. Dia langsung hilang minyaknya. Terus kalian bisa tambahin lagi sama bedak gitu dikit-dikit dan udah beres. Yang aku suka untuk seri You Nutri Wear ini aku suka loose powder-nya. Karena ini dia halus. Terus juga warnanya untuk yang W804 ini menurut aku dia cukup kuning. Jadi ini pas untuk kalian yang punya kulit kuning langsat. Ini masih bisa masuk. Terus untuk setting spray-nya ini aku suka si spray-nya dia lumayan halus gitu. Terus juga ini ukurannya kayak kecil ya. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana ini praktis. Dan warnanya itu kayak beige-beige gitu. Kayak warna yang lagi happening akhir-akhir ini. Oke kayaknya itu aja review dan wear test dari si You Nutri Wear ini. Makasih yang udah nonton. Makasih yang udah subscribe. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.